Terbiah Sunnah Channel Lillah nyunnah merenah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyati amalina Man yahdihi allahu falamudhillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Iqraran bihi wa tauhida Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Amma ba'ad Ikhwani wa akhawati Jamaah, masjid, al-ukhuwah Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Pemirsa Tarbiah Sunnah dan Marhaban TV Dimana saja berada Alhamdulillah Dengan nimat Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kita Kita bisa berkumpul di majlis ilmu Majlis yang dikelinglingi oleh para malaikat Majlis yang membuat hati yang duduk di majlis ilmu itu Tenang dan juga akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala Apalagi Hari-hari ini adalah hari-hari yang istimewa Yang diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hari yang paling baik dalam satu tahun itu Di sepuluh hari bulan Dhul Hijjah Kita beramal soleh di hari-hari ini Di antara amal soleh yang kita lakukan sekarang ini adalah Menuntut ilmu Memahami agama Dan bertanya suatu perkara yang tidak diketahui Dalam permasalahan agama Dan ini adalah amal soleh Jadi kita mesti banyak bersyukur kepada Allah Karena dengan sebat nikmat Allah Kita bisa duduk di majlis ilmu ini Bukan karena daya dan upaya kita Tapi ini merupakan bimbingan, taufik, dan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Hendaklah kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan tema Yang ingin disampaikan Pada malam ini Berkenaan dengan kufur nikmat Mengejek dan mengolok-olok Nikmat yang Allah berikan itu sangat-sangat banyak sekali Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita Kewajiban bagi kita untuk mensyukurinya Oleh karena itu yang mengkufuri nikmat Yang mengingkari nikmat Terjerumus kepada perbuatan dosa Ada yang nikmat yang Allah langsung berikan kepada kita Nikmat sehat Nikmat iman Nikmat kekosongan Nikmat adanya kita di dunia ini Nah jadi kalau seandainya kita pikirkan Dan kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita Tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya Ada pula nikmat yang pada dasarnya semuanya dari Allah Tapi kadang, bukan kadang misalnya Kita diberi melalui tangan orang lain Tapi pada dasarnya semuanya itu dari Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai salah satu contohnya Seorang istri Yang selalu diberi napakoh oleh suaminya Suami capek lelah ke kantor gitu kan Untuk menafkahi dan memberi makan Kepada istrinya Ketika suami ada kekeliruan sekali Ada kekeliruan satu kali Langsung seolah-olah Suami itu tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali Ini namanya kufur nikmat Salah satu contoh kufur nikmat Oleh karena itu Penghuni neraka itu yang paling banyak itu adalah wanita Dikarenakan kufruan nikmat Kufur nikmat Kufur kepada suami Oleh karena itu penulis Rahimahullah Seh Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Di dalam bab mengkufuri nikmat Membawakan sebuah hadis Yang sahih Dari Ibnu Abbas Dan hadis ini adalah hadis marfu Anna Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Dakhaltunnar Dakhaltunnar Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan Ketika Isra Mi'arat Dan diperlihatkan di neraka Aksaru Ahliha An-Nisa Bahawanya kebanyakan penghuni neraka itu Adalah wanita Yakfurna Mereka kufur Terus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya Yakfurna billah Apakah karena mereka itu kufur kepada Allah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab La yakfurna La, la Bukan karena kufur kepada Allah Tapi yakfurna la'ashir Mereka kufur kepada suami Kufur nikmah Yang telah suami berikan kepada istrinya Itu sebenarnya nikmat Allah Tapi melalui jalan suami Mengurus Mengurus istri Lalah capek Ada yang dagang Ada yang kekator Dan lain sebagainya Terus ada seorang wanita Yang kufur kepada suaminya Yakfurna la'ihsan Kufur Kepada kebaikan yang diberikan oleh suami La'u ahsan ta'ila ihdahuna ad-dahar Kalau seandainya engkau suami Memberikan kebaikan Kepada salah satu diantara wanita Seselama setahun Thumma ra'at min ka syai'an Kemudian wanita tersebut melihat darimu sesuatu yang tidak diinginkan Atau keburukan Kalat wanita tersebut berkata Ma'ru'aytu min kahairan katun Aku Tidak pernah melihat darimu Kebaikan sama sekali Jadi Melupakan kebaikan-kebaikan yang selama ini Dilakukan oleh suaminya Ini berbahaya Sangat berbahaya Jadi perlu ikhwani ketahui Akhwati pahami Bahwasannya Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita Wajib kita untuk mensyukurinya Begitu pula Wajib kita mensyukuri nikmat Yang Allah berikan melalui tangan makhluknya Jadi wajib kita Bersyukur kepada Allah Kemudian juga kita mesti bersyukur kepada yang memberikan kepada kita Kebaikan dari makhluk Termasuk suami kita Janganlah kita termasuk orang yang lupa Dan melupakan kebaikan orang lain Itu secara umum Yang secara khususnya kebaikan suami Karena Mengkupuri kebaikan Yang diberikan oleh suami Pengorbanan suami Perjuangan suami ini Kepada akhwat semuanya Hati-hati Bahwasannya hal yang demikian itu merupakan Kufur kecil Tidak mengeluarkan dari agama Tapi ini merupakan dosa besar Maksiat Dan perlu ikhwah ketahui Bapak ibu ketahui Nikmat itu Tidak akan menetap Tidak akan langgang Kecuali manakala kita Mensyukurinya Kalau kita tidak mensyukurinya Nikmat itu akan hilang Dan Membuahkan malapetaka Sebagaimana Allah Tabaroka wa ta'ala Berfirman Surat An-Nakhal Ayat 112 Jadi ini Sekali Nikmat Allah Semuanya itu adalah Nikmat Allah Nikmat Allah Banyak sekali yang diberikan Kepada kita semuanya Seperti nikmat keamanan Nikmatnya ada pemimpin Banyak-banyak sekali Daraballahu Masalan karyatan Allah subhanahu wa ta'ala Memisalkan Mengumpamakan Ada suatu kampung Dulunya Kondisinya Aman Tenang Selalu Datang rizki Banyak Dari setiap tempat Namun Kampung tersebut Kufur Terhadap nikmat Yang Allah berikan Maka Allah Siksa Allah menimpakan Kepada kampung tersebut Krisis moneter Krisis keamanan Dengan sebab Apa yang mereka perbuat Dari sini Perlu Ikhwah pahami Bahwasannya Syukur ini Bisa dengan lisan Ucapan syukur kita itu Bisa dengan lisan Ucapan kita itu Bisa dengan hati Ucapan kita itu Bisa dengan amal Atau Mesti Dilakukan Tiga rukun ini Dengan lisan Dengan hati Dan Amalan Maksudnya Bagaimana Ketika kita Mendapatkan Kenikmatan Maka kita Mesti Membicarakannya Kenikmatan itu Secara Duhir Dengan lisan kita Sebagaimana Allah Tabaraka Berfirman Wa amma Binikmati Rabbika Fahadis Adapun Nikmat yang Allah berikan Adapun Nikmat Rabbimu Maka hendaklah Anda Membicarakannya Bagi seorang Istri Mendapatkan Suami Itu Kenikmatan Harus Bicarakan Kenikmatan Tersebut Syukur Saya punya Suami Yang belum Punya Suami Masih Gundah Gulana Yang belum Punya Suami Alhamdulillah Punya Suami Alhamdulillah Nikmat Bersyukur Dengan Diucapkan Alhamdulillah Engkau Telah Memilihku Sehingga Saya Jadi Suamimu Itu Sebuah Kenikmatan Diucapkan Dengan Lisan Wa amma Binikmati Rabbika Fahadis Adapun Dengan Nikmat Yang Allah Berikan Maka Hendaklah Bicarakan Tadkala Kita Selalu Menyanjung Suami Selalu Bersyukur Kepada Suami Tambah Lengket Suami Itu Kepada Engkau Wahai Saudariku Jadi Yang kedua Mengakui Kenikmatan Itu Secara Batin Bahwasannya Ini dari Allah Kenikmatan Yang Allah Berikan Ini dari Allah Kenikmatan Punya Suami Ketipapan Punya Istri Itu dari Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Karena Usahanya Daya Dan Upayanya Itu secara Khusus Masalah Suami Istri Nikmat 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 Yang lain Juga Seperti Itu Kita Harus Mengakuinya Nikmat Ini Dari Allah Kita Punya Harta Itu Merupakan Kenikmatan Itu Dari Allah Kita Sehat Itu Bukan Dari Dari Kekuatan Kita Daya Kita Itu Semuanya Dari Allah Kita Bisa Melaksanakan Solat Itu Merupakan Nikmat Kita Itu Bisa Menjalankan Solat Itu Dari Allah Diakui Oleh Batin Kita Itu Kenikmatan Kita Menjalankan Perintah Perintah Allah Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Pada saat Sekarang Di hari Hari Yang utama Ini Ada Yang Mendapatkan Kenikmatan Dari Allah Bisa Banyak Bertakbir Menggemakkan Takbir Itu Taufik Dari Allah Bisa Semangat Untuk Menuntut Ilmu Itu Taufik Dari Allah Subhanahu Wata'ala Ada Yang Mendapatkan Taufik Untuk Berkurban Di Tanggal Sepuluh Dul Hijjah Ada Yang Mendapatkan Taufik Untuk Banyak Saum Ketika Masuk Awal Bulan Dul Hijjah Itu Merupakan Kenikmatan Dari Allah Bukan Daya Dan Upayanya Bukan Mengakui Kenikmatan Taat Kepada Allah Kenikmatan Di Atas Man Had Di Atas Sunnah Itu Dari Allah Subhanahu Wata'ala Bukan Daya Dan Upaya Kita Mengakui Dari Batin Kita Dari Allah Hati Kita Yang Mendalam Itu Dari Allah Semuanya Bukan Daya Dan Upaya Kita Dan Yang Ketiga Ketika Kita Mendapatkan Kenikmatan Dari Allah Luangnya Waktu Kehidupan Atau Harta Atau Istri Atau Suami Kenikmatan Tersebut Digunakan Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Jangan Sampai Ketika Sudah Mendapat Kenikmatan Punya Suami Punya Istri Jadi Melaleikan Dari Menuntut Ilmu Atau Kita Mendapatkan Kenikmatan Dari Allah Punya Pekerjaan Kerja Di Kantor Atau Apa Jadi Melupakan Dari Menuntut Ilmu Tidak Benar Itu Namanya Karena Tadkala Allah Memberikan Kenikmatan Mesti Kita Syukuri Wajib Kita Kesukuri Syukuri Dengan Lisan Dengan Ucapan Alhamdulillah Ini Dari Allah 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 Yang Memberikan Kenikmatan Ini Diucapkan Selalu Disebut Sebut Dan Juga Pengakuan Dari Hati Ini Semuanya Dari Allah Bukan Karena Kekuatan Dan Daya Kita Kemudian Kenikmatan Tersebut Yang Allah Berikan Kepada Kita Digunakan Untuk Menta'ati Allah Jalla Jalalu Inilah Tiga Rukun Tiga Rukun Dalam Rangka Bersyukur Kepada Allah Jalla Jalalu Kalau Ada Salah Satunya Cacat Dari Rukun Itu Berarti Dia Telah Kufur Nikmah Membuat Nikmatnya Akan Hilang Na'udzubillahi Mindhalik Na'udzubillahi Mindhalik Demikian Pula Ya Ikhwani Waya Akhwati Bapak Ibu Saudara Saudari Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ketika kita Mendapatkan Hadiah Dari Orang Lain Melalui Tangan Orang Lain Pada Dasarnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Kenikmatan Itu Walaupun Melalui Tangan Orang Lain Melalui Bos Misalnya Melalui Teman Diberi Hadiah Misalnya Itu Sebuah Kenikmatan Apa Yang Mesti Kita Lakukan Kita Mesti Mengucapkan Terima Kasih Kepada Yang Telah Memberi Hadiah Sebagaimana Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Man Sona'a Ilaikum Ma'rufan Jika Ada Man Sona'a Ilaikum Jika Ada Orang Yang Berbuat Kebaikan Kepadamu Faka Fihuh Hendaklah Kamu Bisa Membalasnya Failam Tajidu Matu Fihuh Jika Kamu Tidak Mendapatkan Sesuatu Yang Bisa Membalas Kebaikan Yang Diberikan Oleh Orang Lain Kepada Kita Fad'u Lahu Doakan Liya Hendaklah Kalian Mendoakan Dia Hatta Sampai Kalian Melihat Sudah Membalasnya Banyak Berdoa Kepada Orang Yang Berbuat Baik Apalagi Kepada Suami Apalagi Kepada Suami Kalau Salaf Kita Terdahulu Yang soleh Wanita Yang soleh Zaman Dahulu Itu Masya Allah Kepada Suami Lengket Terus Selalu Takut Berbuat Kesalahan Kepada Suami Ketika Ada Muka Yang Berubah Dari Suaminya Langsung Pegang Tangannya Minta Keridoannya Itulah Portrets Wanita Salehah Yang Perlu Kita Contoh Jadi Khawatir Termasuk Yang Mengkufuri Kepada Suami Mengkufuri Suami Itu Berbahaya Mengkufuri Kebaikan Suami Itu Sangat Sangat Berbahaya Makanya Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Pernah Diperlihatkan Pernah Diperlihatkan Di Neraka Ternyata Nabi Sallallahu Sallallahu Melihat Penghuni Neraka Itu Kebanyakan Wanita Kenapa Wanita Kenapa Banyak Penghuni Neraka Termasuk Orang Yang Banyak Adanya Di Neraka Karena Itu Tadi Penyebabnya Wanita Wanita Yang Kupur Kepada Suaminya Dan Ini Merupakan Mu'zijat Nabi Sallallahu Sallam Dimana Nabi Sallallahu Sallam Bisa Melihat Bahwasannya Kebanyakan Penghuni Neraka Itu Wanita Penyebabnya Adalah Kupur Kepada Suami Suaminya Penyebabnya Adalah Mengingkari Kebaikan Kubaikan Suami Maka Saya Nasihatkan Kepada Ibu Ibu Kepada Akwat Atau Kepada Calon Calon Istri Wajib Untuk Bersyukur Kepada Nanti Kalau Sudah Mendapatkan Suami Itu Bagi Calon Istri Kalau Yang Sudah Bersuami Hendaklah Banyak Bersyukur Kepada Suami Terhadap Apa Yang Telah Dikorbankan Oleh Suami Siang Siang Dan Malam Untuk Mencari Sesuap Nasi Dan Juga Bukan Hanya Itu Saja Pergaulan Baik Suami Pergaulan Baik Suami Suami Itu kan Bisa saja Gampang Untuk Melototin Gampang Untuk Nyubit Gampang Untuk Ngukul Tapi Suami Baik Sekali Selalu Manis Ketika Bertemu Kata-katanya Baik Wah ini Mu'amalah Yang baik Ini Mesti Disyukuri Harus Disyukuri Apalagi Suami Sudah Apa Namanya Disamping Memberikan Napakoh Sudah Capek Sudah Lelah Terus Suami Tetap Wajahnya Mesem Manis Ini harus Banyak Bersyukur Memiliki Suami Yang Selalu Wajahnya Berbinar Binar Jadi Yang suami Berikan Dari Sisi Napakoh Banyak Kenikmatan Yang suami Berikan Dari Mulai Mu'amalah Yang baik Sangat Banyak Tapi Ternyata Ada Sebagian Istri Tadkala Suaminya Melakukan Sedikit Kesalahan Langsung Kupur Terhadap Nikmat Yang Diberikan Oleh Suaminya Lupa Semua Kebaikan Kebaikan Yang Telah Diberikan Suaminya Inilah Sifat Wanita Penghuni Neraka Dan Ini Menunjukkan Bahwasannya Kufrun Nirmah Ini Merupakan Salah Satu Dosa Besar Yang Membinasakan Yang Menyebabkan Masuk Neraka Jadi Di dalam Hadis Yang disebutkan Oleh penulis Ini Bisa Diambil Faidah Bahwasannya Seorang Wanita Itu Wajib Menghormati Suaminya Wajib Mensyukuri Dengan Berbagai Macam Kebaikan Yang Diberikan Oleh Suami Kepada Istrinya Dan Seorang Istri Harus Selalu Melihat Kebaikan Kebaikan Yang Diberikan Oleh Suaminya Bukan Melihat Keburukannya Alhamdulillah Yang Lain Belum Menikah Itu Syukur Yang Lain Memasih Jomblo Syukur Banyak Banyak Iya Namun Tadkala Seorang Istri Mengkufuri Suami Ansaman Nyamat Dasat Karena Itu Kufur Kepada Suami Kupur Kepada Kebaikan Suami Itu Apa Namanya Sama Dengan Kufur Kepada Allah Karena Dalam Sebuah Hadis Yang Dibawakan Oleh Oleh Al-Imam Muhammad At-Tamimi Rahimallah Dari Abu Hurairah Hadisnya Adalah Hadis Marfu Hadis Yang Nyampe Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Lam Yaskurinnas La Yaskurillah Barang Siapa Yang Tidak Bersyukur Kepada Manusia Secara Khusus Pembahasannya Kepada Suami La Yaskurullah Berarti Dia Tidak Bersyukur Kepada Allah Jalaluh Kemudian Di dalam Hadis Yang Lain Yang Dibawakan Oleh Penulis Rahimallah An Jabirin Radiyallahu Man Marfu'an Dari Sahabat Jabir Semoga Allah Meridui Kepadanya Hadis Ini Adalah Hadis Marfu' Man U'tia Ata'an Barang Siapa Yang Diberikan Pemberian Man U'tia Ata'an Barang Siapa Yang Diberikan Diberi Dari Manusia Pemberian Kita Misalnya Ada Seseorang Yang Baik Kepada Kita Memberi Harta Memberi Hadiah Sodakoh Atau Melunasi Hutang Kita Itu kan Kebaikan Barang Siapa Yang Ada Salah Seorang Di antara Manusia Itu Diberi Pemberian Harta Dilunasi Utang Dan Yang Lainnya Misalnya Fawajad Fawajad Maka Fali Yajzi Bihi Hendaklah Dia bisa Membalas Fali Yajzi Bihi Maka Hendaklah Dia bisa Membalas Inwajad Fawajad Lalu Dia Ada Sesuatu Yang Untuk Untuk Mengembalikannya Maka Fali Yajzi Maka Balaslah Dia Balaslah Dia Sesuai Dengan Apa Yang Dia Berikan Sesuai Dengan Yang Kita Berikan Itulah Islam Selalu Orang Memberi Kita Juga Berupaya Untuk Memberi Lagi Tapi Kalau Seandainya Tidak Ada Kalau Seandainya Kita Tidak Bisa Membalas Lagi Dia Memberi Kita Beri Saling Memberi Kalau Ada Tapi Kalau Tidak Ada Sanjung Dia Puji Dia Puji Dia Jadi Kalau Seandainya Tidak Ada Sesuatu Untuk Memberi Kembali Tentunya Dengan Barang Yang Lain Dengan Apa Gitu Kewajiban Bagi Dia Untuk Mendoak Nya Itu Jalan Yang Diajarkan Di Dalam Agama Islam Hubungan Antara Manusia Hubungan Antara Manusia Itu Ketika Diberi Harus Bersyukur Ketika Diberi Ada Timbal Baliknya Berarti Di Dalam Hadis Ini Menunjukkan Bahwasannya Syukur Itu Wajib Bersyukur Berterima Kasih Itu Wajib Kepada Yang Memberikan Nikmat Kepadanya Baik Itu Dari Allah Atau Melalui Tangan Manusia Yang Allah Sendiri Melalui Lewat Manusia Kenimatan Tersebut Mesti Disyukuri Kalau Kita Tidak Mensyukur Kita Mengkupur Masuk Kedalam Dosa Besar Kemudian Ikhwani Bapak Ibu Saudara Saudari Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuk Dosa Besar Adalah Mengejek Orang-orang Yang Taat Mengejek Merendahkan Meremehkan Kepada Orang-orang Yang Baik Yang Mengorbankan Hartanya Dalam Kebaikan Yang Menghabiskan Waktunya Untuk Taat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Yang Mengejek Merendahkan Kepada Orang-orang Yang Taat Contohnya Kalau Ada yang Bercadar Eh Si Ninja Kalau ada Yang Yang Celananya Cingkrang Wey Kebanjiran Ini Meremehkan Ketika ada Orang yang Baik Diketawain 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 Ini Salah satu Contoh Ada yang Bersodakoh Oh Ria Ria Yang Sodakoh Ria Diketawain Kalau Banyak Memberikan Uang Banyak Kepada Orang Lain Uh Ria Tapi Kalau Sedikit Allah Tidak Butuh Dengan Sodakoh Anda Yang Kecil Itu Meremehkan Mengejek Seperti Ini Dimasukkan Oleh Penulis Sebagai Dosa Besar Jadi Orang Yang Mengejek Mengolok Kepada Orang-orang Yang Melaksanakan Ketaatan Itu Tidak Boleh Secara Mutlak Tidak Boleh Dalam Ayat Yang Lain Bisa Dilihat Dalam Surat Al-Humajah Ayat Satu Jangan Mengolok Satu Kaum Ada Kaum Yang Yang Lain Janganlah Kalian Itu Menjuluki Meremehkan Kepada Diri Kalian Maksudnya Meremehkan Kepada Diri Kalian Bisa Kita Meremehkan Kepada Diri Kita Sendiri Ketika Anda Meremehkan Saudara Anda Maka Pada Dasarnya Itu adalah Meremehkan Kepada Diri Anda Kenapa Karena Orang-orang Yang Beriman Itu Satu Jiwa Semuanya Satu Jiwa Semuanya Orang-orang Yang Beriman Itu Karena Seorang Yang Beriman Itu Mencintai Kepada Saudaranya Seperti Mencintai Kepada Dirinya Karena Orang Yang Beriman Itu Membenci Kepada Saudara Seperti Benci Kepada Dirinya Sebagaimana Kita Itu Tidak Enak Kalau Diolok Diremehkan Begitu Pula Saudara Kita Juga Tidak Enak Untuk Diremehkan Diolok Dan Perbuatan Mengolok Meremehkan Ini Merupakan Sifat Orang-orang Munafik Jadi Meremehkan Orang-orang Yang Melakukan Ketaatan Itu Salah Satu Sifat Diantara Sifat Orang-orang Munafik Penulis Membawakan Di dalam Bab ini Sebuah Hadis Dari Sahabat Abu Mas'ud Lama Najalat Ayat Sodaqah Tadkala Turun Ayat Yang Berkenaan Sodaqah Ya Sekali Abu Mas'ud Itu Menceritakan Bahwasannya Tadkala Turun Ayat Sodaqah Kuna Nuhamilu Kami Jadi Pengangkut Barang Untuk Mendapatkan Upah Karena Para sahabat Itu Kondisinya Fakir Dulu Dulu Para sahabat Itu Fakir Fakir Makanya Mereka Langsung Bekerja Tadkala Ada Ayat Yang Memerintahkan Untuk Bersodaqah Langsung Mereka Bekerja Bekerja Memikul Barang Di Punggung Punggung Mereka Kuna Nuhamil Kami Membangangkat Barang Barang Tapi Tujuannya Untuk Mendapatkan Sesuatu Aladuhurina Di atas Punggung Kami Untuk Mendapatkan Upah Kemudian Setelah Mereka Mendapatkan Upah Mereka Hasil Usaha Mereka Itu Mereka Sodakohkan Dalam Rangka Melaksanakan Perintah Allah Kenapa Para sahabat Ridwanullah Alim Ajmain Itu adalah Mereka Yang paling Banyak Tadkala Ada Perintah Allah Langsung Memenuhi Panggilan Allah Melaksanakan Perintah Allah Dan dulu Di Madinah Orang Orang Munafik Itu Yudhirun Al-Islam Mereka Menampakkan Keislaman Lalu Mereka Orang Orang Munafik Itu Mengolok Orang Yang Beriman Meremehkan Orang Orang Para sahabat Itu Nah Sebagaimana Yang terjadi Pada zaman Sekarang Ini Berapa Banyak Ahlul Para penuntut Ilmu Para Ulama Diobok Obok Di ejek Para imam Masjid Misalnya Orang-orang Yang Komitmen Di dalam Agama Kebiasaan Orang Munafik Itu Dari zaman Dahulu Sampai Sekarang Itu Begitu Mengejek Ejek Dan Mentertawakan Orang-orang Yang taat Kepada Allah Dan Orang-orang Munafik Di setiap Waktu Dan Tempat Selalu Ada Dan Itu Merupakan Ujian Dari Allah Untuk Hamba-hambanya Yang Beriman Kenapa Orang Munafik Melakukan Seperti Itu Karena Hati Mereka Dengki Kepada Orang-orang Yang Beriman Kena Hati Mereka Itu Sakit Dalam Hati-hati Mereka Itu Ada Penyakit Maka Tak Asing Kalau Seandainya Mereka Itu Mengolok-olok Meremehkan Orang-orang Yang Beriman Pada Hari Ini Karena Mereka Juga Punya Salap 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 Nah Ketika Paja Arojulun Lalu Datanglah Seorang Laki-laki Yang Sudah Ngangkat Barang Dan Sebagainya Udah Mendapatkan Upah Lalu Dia Mensedakohkan Menafkahkan Karena Sodakoh Menafkahkan Dengan Harta Yang Banyak Lalu Mereka Mengatakan Itu Maria Tapi Ada Juga Orang Lain Yang Bekerja Di Antara Para Sahabat Itu Misalnya Hanya Sedikit Saja Dalam Sodakohnya Allah Tidak Butuh Dengan Sodakoh Yang Sedikit Makanya Allah Subhanahu Menurunkan Dalam Masalah Ini Firman Allah Di Dalam Yang Wallad Alladzina Yalmizuna Al Mutawwi'ina Minal Mu'minina Fis Sodakati Jadi Surat At-Tawbat Ayat 79 Sembilan Alladzina Yalmizuna Al Mutawwi'ina Yaitu Orang-orang Yang Mereka Itu Mengejek Meremehkan Mengolok-olok Al Mutawwi'in Mereka Yang Mencurahkan Harta Yang Banyak Ya Al Mutawwi'in Minal Mu'minina Dari Kalangan Orang-orang Yang Berimian Fis Sodakot Dalam Hal Sodakoh Begitu Pula Yang Mengejek Mengolok-olok Walladzina Layajiduna Illa Juhdahum Dan Orang-orang Yang Tidak Mereka Dapati Kecuali Hasil Usaha Mereka Ngangkat Barang Kemudian Dapat Uang Sedikit Kemudian Disodakohkan Mereka Mengatakan Allah Tidak Butuh Dengan Sodakoh Yang Kecil Tersebut Maka Orang Munafik Itu Mereka Mengejek Kepada Kepada Yang Bersodakoh Kepada Orang Al-Mutawwin Dan Kepada Orang Yang Hanya Hasilnya Sedikit Dikasihkan Juga Untuk Bersodakoh Sahir Allah Membalas Ejekan Mereka Dan Bagi mereka Siksaan Yang Amat Pedih Jadi Allah Subhanahu Wata'ala Memuamalai Mereka Sesuai Dengan Jenis Amalan Yang Mereka Lakukan Allah Subhanahu Wata'ala Memenangkan Orang-orang Yang Beriman Di Dudia Dan Allah Menyediakan Bagi Mereka Orang-orang Munafik Itu Siksaan Yang Sangat Pedih Karena Balasan Itu Tergantung Jenis Amalan Ya Jadi Itu Yang Berkenaan Dengan Mengejek Ada Lagi Dosa Yang Lain Adalah Mengolok-olok Sama Hampir Sama Mengolok-olok Mengejek Hampir Sama Allah Berfirman Orang-orang Yang Durhaka Dulu Mereka Sewaktu Di Dunia Itu Mentertawakan Kepada Orang-orang Yang Beriman Dan Apabila Orang-orang Yang Beriman Itu Lewat Mereka Saling Mengedipkan Matanya Meremehkan Orang-orang Yang Beriman Bisa Dilihat Di dalam Surat Al-Mutafifin Ayat 29 Sampai 30 Jadi Kenapa Sampai Mereka Orang-orang Durhaka Berani Mentertawakan Karena Orang Muslimin Lemah Jadi Seperti Waktu itu Adalah Amar Bin Yasir Lemah Diketawain Amar Bin Yasir Suheb Diketawain Orang-orang Durhaka Bilal Diketawain Salman Al-Farisi Waktu dulu Itu Diketawain Oleh Orang-orang Musyrikin Oleh Orang-orang Musyrikin Nah Orang-orang Yang Mentertawakan Kepada Orang-orang Yang Beriman Allah Mensifati Mereka Bil Mujrimin Orang-orang Yang Durhaka Sesujiah Mereka Orang-orang Yang Durhaka Dan Allah Mensifati Hambanya Yang Taat Bil Muminin Dengan Orang-orang Yang Beriman Kemudian Allah Subhanahu Wata'ala Di dalam Ayat Yang Lain Di dalam Surat Al-Qolam Ayat 35 Sampai 36 Membedakan Antara Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Durhaka Orang-orang Yang Beriman Dan Orang-orang Yang Durhaka Itu Tidak Sama Apa Naj'alul Muslimina Kal Mujriminin Apa Kami Jadikan Orang-orang Muslim Itu Seperti Orang-orang Yang Durhaka Tentu Tidak Insya Allah Nanti Kita Lanjutkan Setelah Salat Isha'am Wassalamualaikum Alaa Nabiyina Muhammad Subhanakallah Ambiya 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Alaa Rasulullah Waba'ad Tadi Dijelaskan Bahwasannya Mengolok-olok Itu Merupakan Dosa Besar Mengolok-olok Orang-orang Yang Beriman Itu Merupakan Dosa Besar Dan Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Akan Membalasnya Akan Membalasnya Sebagaimana Yang Penulis Bawakan Langsung Aja Dalam Sebuah Hadis Yang Terdapat Hadis Ini Sahih Yang Dikeluarkan Oleh Imam Al-Bayhaqi Anil Hassan Qol Dari Hassan Yang Berkata Qala Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tala Bersabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Innal Mustahzi'ina Binnas Sesungguhnya Orang yang Mengolok-olok Yang Meremehkan Kepada Manusia Nanti 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 Bukan Bagi Salah Seorang Diantara Mereka Di Akhirat Pintu Masuk Surga Jadi Hadis Ini Menjelaskan Bahwasannya Yang Mengolok-olok Manusia Di Dunia Maka Nanti Allah Subhanahu Wata'ala Akan Mengolok-oloknya Pada Hari Kiamat Jadi Orang-orang Yang Mengolok-olok Orang-orang Yang Taat Di Dunia Nanti Allah Akan Membalasnya Jadi Sebagai Balasan Bagi Orang Yang Yang Telah Berbuat Kedurhakaan Gimana Memperolok-olok Dia Itu Allah Membalas Olok-olok Dia Itu Akan Dibukakan Kepada Salah Seorang Diantara Mereka Itu Yang Mengolok-olok Itu Pintu Ke surga Dia Itu Kan Dalam Kondisi Susah Payah Sempit Pasti Bergembira Ketika Dibukakan Pintu Di surga Namun Tadkala Dia Sampai Kepita Surga Allah Tutup Darinya Begitu Jadi Faiuqolulahu Dikatakan Kepada Dia Itu Halum Malu Hayu Mari Datang Kesini Dia Kan Dalam Kondisi Lelah Capei Galau Sempit Gembira Senang Dibukakan Pintu Surga Apabila Telah Sampai Ditutup Pintu Itu Kemudian Dibuka Lagi Pintu Yang Lain Dikatakan Kepadanya Mari Datang Kesini Jelas Dia Gembira Dia Senang Lelah Lelah Capek Galau Sesiksaan Yang Jelas Bagaimana Kondisi Hari Kiamat Hari Kiamat Dibukakan Pintu Yang Lain Lalu Dipanggil Lalu Mahlumah Ketika Sudah Sampai Uglikodunah Ditutup Pintu Itu Demikian Terus Diulang Ulang Terus Itulah Balasan Dari Allah Bagi Orang Yang Meng Olog Orang Orang Yang Taat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Di dunia Berarti Meng Olog Olog Itu Akan Mendapatkan Ancaman Di Akhirat Kelak Berarti Meng Olog Olog Itu Dosa Besar Karena Ada Ancaman Di Dalam Hadis Hatta Inna Ahadahum Sampai Sampai Salah Seorang Di Antara Mereka Betul Betul Dibukakan Dari Pintu Dari Pintu Pintu Surga Lalu Dipanggil Haluma Haluma Mari Dia Sudah Tidak Mau Lagi Datang Karena Putus Asa Sudah Ulang Ulang Sudah 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 Balasan Allah Subhanahu Jadi Balasan Itu Tentung Jenis Amalan Yang Dilakukan Di Dunia Itu Saja Mungkin Yang Bisa Disampaikan Pada Malam Ini Berkenaan Dengan Dosa Apa Dosa Yang Dijelaskan Kufurnikmah Terus Yang Kedua Mengejek Mengerendahkan Dan Mengolok Ini Dosa Dosa Besar Yang Mudah Mudahan Dengan Mengetahui Dalil Dari Al-Quran Maupun Sunnah Kita Terhindar Dari Dosa Dosa Ini Tahu Kita Kepada Dosa Bukan Untuk Diperbuat Tapi Untuk Kita Hindari Aku Mengetahui Keburukan Bukan Untuk Terjerumus Kepada Keburukan Tapi Untuk Hati-hati Dan Waspada Dari Perbuatan Yang Buruk Ini Jika Ada Hal Yang Salah Kekeliruan Dari Saya Sendiri Sedangkan Yang Benar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wassalamualaikum Nabi Muhammad Subhanaka Allahumma Bihamdika Assaduala Layla Antas Tegfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı